Intro Ditemui usai seminar tentang optimalisasi partisipasi masyarakat dalam rancangan undang-undang di Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andiaktas mengatakan, partisipasi dan peran aktif masyarakat sangat penting dalam memberikan masukan terhadap penyusunan draft Akademi Rancangan Undang-Undang. Supratman menilai, kerjasama yang dilakukan antara BKD DPR RI dengan Universitas Tadulako dapat memberikan dampak yang baik bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Supratman berharap Universitas Tadulako menjadi wadah komunikasi bagi masyarakat. Kemudian Badan Legislasi juga mendorong partisipasi teman-teman dari Sivitas Akademi di kampus-kampus. Dan saya bersyukur hari ini itu Badan Kalian DPR bisa bekerjasama dengan Universitas Tadulako yang memiliki kualitas tenaga-tenaga pengajar yang mumpuni dan itu bisa beri kontribusi yang besar terhadap perkembangan penyusunan sebuah rancangan undang-undang beserta naskah akademiknya. Sementara itu, Rektor Universitas Tadulako, Muhammad Basir, mengapresiasi BKD DPR RI melibatkan perguruan tinggi di kawasan timur melalui penanda tanganan kerjasama dalam mengoptimalisasi partisipasi masyarakat untuk pembahasan rancangan undang-undang. Basir menyatakan, kerjasama ini menjadi langkah awal yang baik untuk menjadi wadah komunikasi antara masyarakat umum dan DPR RI. Dengan MOU ini berarti sarana komunikasi itu semakin dekat dan semakin terbangun antara keluarga besar Universitas Tadulako dan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dalam rangka memasukkan saran-saran terhadap penyusunan naskah akademik dan juga derap rancangan undang-undang yang sementara dalam penggodokan di Badan Legislasi DPR RI. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.